Pemirsa, kondisi geografis dengan hutan dan tanah yang bergunung-gunung membuat pembangunan di Papua tidak semudah yang dibayangkan. Calon Gubernur Papua John Wempi Watipon siap membangun Papua dengan pembangunan infrastruktur ke pelosok daerah. Pembangunan di Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui dana otonomi khusus, daerah paling timur Indonesia ini kini bisa membangun infrastruktur yang menunjukkan perekonomian. Namun pembangunan di Papua tidaklah semudah yang dibayangkan. Kondisi geografis wilayah yang penuh dengan hutan dan pegunungan membuat beberapa daerah di Papua sulit diakses melalui jalan darat. Transportasi laut menjadi salah satu andalan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di bumi cenderawasi ini. Hal inilah yang menjadi perhatian calon Gubernur Papua John Wempi Watipon saat menghujungi Dermaga Lokpon yang menjadi urat nadi perekonomian di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua. Penanya ini urat nadi ekonominya itu ada di tempat ini, di sungai ini. Kalau orangnya hikmul mau sejahtera atau tidak sejahtera, jalurnya ini. Saya lihat di sini kan tidak ada gudang-gudang penampung hasil-hasil yang akan dibawa, kan begitu. Kedepan kita harapkan itu pemerintah harus bangun gudang yang besar di sini untuk menampung hasil-hasil dari masyarakat. Setelah meninjau Dermaga, John Wempi Watipo dan Habel Melkia Suwai memulai kampanye perdana di lapangan pendidikan Yahukimo. Dalam orasinya, pasangan calon kepala daerah yang dirukung oleh Partai Perindo ini berjanji akan membangun Papua ke arah yang lebih baik jika dipercaya menjadi kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2018 ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.